Pertanian ke-47 dan Hari Pangan Sedunia Saya mengajak dan saya bersama mengajak pada Bupati, anggot Ketua DPRD, Sambas dan Bupati serta Ketua DPRD Sekalimantan Barat untuk bersama-sama atau bertekad mewujudkan daerahnya menjadi lumbung pangan terutama beras untuk daerah Kalimantan Barat dan Indonesia Saya yakin Sambas bisa menjadi lumbung pangan terutama beras untuk Kalimantan Barat Saya yakin itu bisa Kalau sekarang 1 hektare itu panennya antara 2,7 sampai 2,9 ton gabah kering gilik Saya yakin kalau itu bisa ditingkatkan sekurang lebih 20% dengan memastikan bibit itu betul-betul asli ya tidak dicampur-campur kemudian pupuk kalau yang dipakai NPK betul-betul punya kandungan yang benar maka tidak sulit untuk meningkatkan hasil pertanian sekitar 20% Nah ketika hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!